Intro Direkturat Cyber Baras Krim Polri berhasil mengungkap sindikat tindak pidana hacking server Indomaret serta pencurian kode voucher game online Unipin dan Google Play dengan 4 orang tersangka yang menimbulkan kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah. Kabak Penum Divisi Humas Sporting Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan 2 tersangka atas nama EG dan IT yang merupakan mantan pegawai IT di PT Indomaret tersebut dan yang bersangkutan dikeluarkan dari PT tersebut karena ada catatan pernah melakukan yang diduga tindak pidana penipuan dan juga ada persoalan lain. Kasus ini melibatkan 4 orang tersangka dimana 2 tersangka atas nama EG dan IT masing-masing 22 tahun ini adalah mantan pegawai IT di PT Indomaret tersebut dan yang bersangkutan ini pun dikeluarkan dari PT tersebut karena ada catatan ada pernah melakukan yang diduga tindak pidana penipuan dan juga ada persoalan lain sehingga 2 orang ini adalah mantan dari PT Indomaret tersebut sebagai bagian daripada IT. Yang kedua ada tersangka LW dan BP 24 tahun masing-masing Mereka berperan sebagai pembantu aksi kejahatan ini Jadi setelah voucher game orang yang didapatkan kemudian 2 orang inilah yang berperan untuk memasarkannya Aksi kejahatan EG dan IT dibantu oleh 2 orang tersangka lainnya yaitu LW dan BP Kasus update 1 tindak pidana cyber baris krim poli Kombes Pol Dhani Kustoni mengatakan Kasus ini terjadi dengan membeli kupon game lewat Unipin menggunakan IP address gerai-gerai perusahaan di 20 kota di Indonesia dan Google Play Kemudian dalam melakukan aksinya bahwa ketentuan jadi ketentuan untuk membeli untuk membeli pocher Unipin yang tadi disampaikan maupun Google Play ini adalah harus menggunakan IP Indomaret yang ada di wilayah masing-masing Nah ini pelaku ini karena mantan pekerja di Indomaret sehingga tahu username kemudian tahu password di setiap gerai-gerai Indomaret yang ada di wilayah Jadi hasil pengungkapan kita yang bersangkutan ini sudah melakukan transaksi ribuan ribuan transaksi dengan menggunakan IP address yang tentunya berbeda-beda tempat Kini para pelaku dijerat dengan Pasal 46 Junto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang ancaman hukumannya kurang lebih 20 tahun Polisi juga menyita 7 unit ponsel dan seperangkat komputer Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata Misalkan membeli online Online web kemudian setelah itu selamat menikmati